Ini penting hadirin, jadi gini ya, ini sebetulnya kita-kita aja Kita harus tau bahwa Bahwa kesibukan kita yang asli itu, aslinya adalah gulat Pergulatan Ini aslinya mah bu, siapa yang bekal bahagia Siapa yang bekal mulia, yaitu yang menang pergulatan Pergulatan apa? Hati Antara pengen dipuji orang dengan pengen dipuji Allah Ini tekan gulat, ya Setiap waktu kita dalam pergulatan hati Coba nanti, ketika ada yang mengedarkan kotak infak, itu gulat Kenapa ketawa? Saudara sudah paham kan? Antara seribuan Dengan lima puluh ribuan, wah terlalu jauh Karena cuma dua pak, ini neken sekali Kalau ada sekitar lima ribuan lebih ringan pergulatannya Ini antara seribu dengan seratus ribu Waduh ini pak, gulat habis-habisan Oh, setiap saat pak, beneran Sholat Apa saudara pikir sholat itu khusu Begitu saja? Tidak Khusu itu pergulatan Karena ada orang yang sholat Sholat Wudu, pakai mukena Ibu, bapak Siap sholat Tapi ketika takbir Bes Lewat kemana saja Mikir kemana-mana Yang naik tangga Wih, kenapa jualan dirapihin? Padahal saya kesini mau beli Sepatu jual di mana sekarang? Yang enggak kebahagiaan lift Allahu Akbar Lift ini padat gitu Nanti pulangnya gimana? Terus Dan itu tidak merasa salah pak, bu Padahal yang namanya khusu itu adalah Kekuatan kita untuk mengontrol pikiran kita Mengontrol hati kita Dan dilatih oleh Allah Lewat sholat itu adalah latihan mengendalikan diri Ini sebetulnya Saya juga mikir Kenapa kok tawa sobi-sober Saling menasehati dalam kesabaran Bukan saling menasehati dalam kesyukuran Karena syukur itu Buah dari sabar Sabar itu apa? Menahan diri Sabar itu mengendalikan diri La ikhlas itu orang yang sabar itu Makanya Karena sabar yang khusu itu orang yang sabar Solat yang khusu itu orang yang sabar Sabar mengontrol pikirannya Bismillahirrahmanirrahim Nangkep dengan menyebut namamu ya Allah Yang maha pengasih, maha penyayang Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Segala puji bagimu ya Rabb Semesta alam, Tuhan semesta alam Dapat itu dikontrol hadirin pikiran dengan hati ikut Nah ikhlas juga begitu Mau apa nih? Pengen dipuji orang Dipuji makhluk Kalau pengen dipuji makhluk Apa untungnya? Apa coba? Jawab Pak diri Apa untungnya dipuji orang? Kenapa kita sampai nyicil ini Itu demi dipuji orang? Sedang yang muji Enggak pernah bantuin cicilannya Jawab Kita kan nyiksa diri demi dipuji orang Padahal udah gitu teh Dia teh gak muji lagi Cicilannya belum lunas Nyesek hidup tuh Ibu Ibu Kenapa pakai tahan nafas? Ada yang tahan nafas Sampai kekurangan oksigen Itu ada yang dipotretumunya Sembunyi aja Sebelah di pintu Udah terima Kita kasih badan yang ada ini Berat sekali Kalau kita sibuk Ingin dinilai orang Lebih dari kenyataan Ingin kelihatan lebih putih Lebih muda Lebih langsing Lebih mancung Riet hadirin Tiap malam dijepit Pakai jepitan jemuran Supaya mancung Padahal Dalam pandangan suami Yang pesek itu Yang eksotis Siapa ya? Ah capek Makanya Pergulatan Tanya Saya mau nyari apa Dari penilaian makhluk Tanya Apa sih untungnya Dipuji orang Apa sih untungnya Dikagumi orang Apa sih untungnya Diargai orang Gak ada Yang untung Diterima oleh Allah Titik Titik Terima kasih telah menonton!